KAPAL KAPAL RAKSASA Kepala masa kini, kapal-kapal tersebut seringkali membentang 3 kali lebih panjang dari lapangan sepak bola yang berukuran 120 yard atau 109 meter, dan beberapa memiliki hampir 2 lusinde atau berukuran lebar lebih dari 215 kaki atau 65 meter. Berikut, 7 kapal pesiar terbesar di dunia tahun 2024. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 7. ALUR OF THE SEAS Berangkat pertama kali pada tahun 2010, ALUR OF THE SEAS adalah kapal kelas Oasis ke-2 milik Royal Caribbean. Kapal mengalami renovasi pada tahun 2015. ALUR OF THE SEAS memiliki 2.748 kabin dan 2.054 awak dengan panjang 361 meter, lebar 65 meter, dan 225.282 gros stone. Di dalam kapal mencakup 7 lingkungan, 4 kolam renang, dan beberapa kolam pusaran air dan bakman di air panas, ditambah lebih dari 20 tempat makan dan terlalu banyak bar dan untuk dihitung. Ada juga banyak pilihan hiburan untuk tamu dari segala usia, termasuk arena seluncur es, lapangan olahraga, zip line setinggi 9 deck, 2 dinding panjat tebing, dan 2 simulator floor rider. Jika Anda berada di kapal karena alasan bisnis, yakinlah bahwa fasilitas konferensi kapal dapat menampung sebanyak 1.394 tamu. 6. Oasis of the Seas Oasis of the Seas milik Royal Caribbean adalah kapal pesiar terbesar di dunia ketika diluncurkan pada tahun 2009. Kapal debut kelas Oasis ini hampir 5 kali lebih besar dari Titanic berdasarkan tona sekotor, kapal ini memiliki 2.801 kabin dan membawa 2.109 awak, dengan panjang 361 meter, lebar 65 meter, dan 226.838 gros stone. Oasis of the Seas dirancang ulang pada tahun 2019, dengan banyak fasilitas tambahan yang ada di kapal kelas Oasis yang lebih baru, seperti simulator floor rider, seluncuran air perfect storm, ultimate abyss di 7 lingkungan berbeda di kapal. 5. Harmony of the Seas Kapal kelas Oasis lainnya, Harmony of the Seas milik Royal Caribbean telah berlayar sejak Mei tahun 2016. Kapal ini memiliki 2.747 kabin dan 2.200 awak dengan panjang 362 meter, lebar 65 meter, dan 226.963 gros stone. Para penjelajah memiliki banyak tempat untuk bersantap berkat 8 tempat gratis, termasuk ruang makan utama dan windjammer marketless, prasmanan yang terinspirasi secara global, serta 9 restoran khusus yang menyajikan segalanya mulai dari burger dan shake hingga hidangan Italia. Boardwalk, salah satu dari 7 lingkungan kapal, adalah tempat favorit bagi para penjelajah, berisi restoran-restoran kasual, toko retail, dan permainan karnaval. 4. Symphony of the Seas Symphony of the Seas milik Royal Caribbean, kapal kelas Oasis lainnya, memulai debutnya pada April tahun 2018. Kapal ini memiliki 2.759 kabin penumpang dan menampung 2.200 awak kapal dengan panjang 362 meter, lebar 65 meter, dan 228.081 gros stone. Terdapat 7 lingkungan berbeda, 4 kolam renang, sekitar 20 restoran, sekitar setengahnya merupakan tempat khusus, dan sekitar selusin bar. Orang dewasa dapat menikmati pertunjukan bergaya Broadway di teater kapal dan pertandingan olahraga internasional utama di Playmaker Sports Bar dan Arcade. Sementara itu, anak-anak dapat bersantai di Taman Air Splash Yawai Bay, terbang dengan zip line setinggi 9D melintasi lingkungan boardwalk, mencoba panjat tebing, atau menghadiri pertunjukan di Aqua Theater. 3. Wonder of the Seas Kapal laut terbesar Royal Caribbean saat ini, Wonder of the Seas, pertama kali berlayar pada Maret tahun 2022. Kapal kelas Oasis ini memiliki 2.867 kabin dan membawa sebanyak 2.204 awak kapal, dengan panjang 362 meter, lebar 64 meter, dan 235.600 gros ton. Meskipun Anda mungkin tersesat di kapal ini, Anda tidak akan pernah bosan. Fitur-fiturnya mencakup 8 lingkungan unik, seperti Central Park, Boardwalk, dan lingkungan suite kelas baru, sebuah ruang eksklusif untuk tamu. Manfaatkan Aqua Theater, tempat hiburan lift luar ruangan dengan platform menyelam setinggi 30 kaki dan pemandangan laut yang menakjubkan. Anda juga dapat menikmati beberapa wahana favorit kelas Oasis di Royal Caribbean, seperti simulator selancar Floor Rider. 2. Utopia of the Seas Kapal kelas Oasis bertenaga LNG pertama milik Royal Caribbean dengan panjang 362 meter, lebar 64 meter, dan 236.860 gros ton akan memulai pelayaran debutnya pada Juli tahun 2024. Kapal baru ini akan memiliki 2.834 kabin dan hingga 2.290 awak kapal, serta 8 lingkungan untuk menghibur penumpang. 10 tempat makan gratis mencakup konsep makanan baru, The Spare Tire, yang menyajikan makanan genggam di deck kolam renang. Kapal ini juga akan memiliki pintu masuk yang landai dan kolam renang bergaya resor, ditambah 3 bar lime dan coconut di deck luar ruangan. Secara total, terdapat lebih dari 40 pilihan tempat makan, bar, dan lounge di Utopia of the Seas. Banyak kuliner khas Royal Caribbean dan bar favorit kembali hadir, seperti Chops Grille, Giovanis Italian Kitchen dan Wine Bar, Rising Tide Bar, dan Foo Bar. 1. Icon of the Seas Icon of the Seas menjadi kapal pesiar terbesar yang mengapung ketika debutnya pada Januari tahun 2024 dengan panjang 365 meter, lebar 64 meter, dan 250.800 gross tons. Kapal kelas ikon pertama milik Royal Caribbean dan yang pertama dari tiga kapal yang ditenagai oleh gas alam cair, atau LNG, yang dianggap sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan pilihan bahan bakar lainnya. Kapal tersebut memiliki 2.805 kabin dan membawa hingga 2.350 awak. Kegembiraan tiada akhir dengan delapan lingkungan unik, termasuk surf site baru, ruang menginap sepanjang hari yang dirancang khusus untuk keluarga. Fitur lain di kapal ini termasuk tujuh kolam, sembilan pusaran air, dan enam seluncuran air yang memecahkan rekor. Terdapat juga lebih dari 20 tempat makan baru, seperti Empire Super Club yang megah, yang menyajikan menu pencicipan delapan hidangan, pasar aqua dome, ruang makan pertama di jalur ini, dan restoran sushi izumi di taman. Terima kasih telah menonton!